Setiap orang pasti punya kenangan dengan bermain game, kalian yang lahir di tahun 2000an pasti memiliki kenangan itu Yang sudah pasti merasakan era teknologi dimana perubahan dari handphone kpad menjadi android dan ios Disitulah game satu ini muncul dan menjadi populer, yaitu Crash of Clans Dan cukup lama hingga mencapai 8 tahun, tapi kenapa game Crash of Clans semakin pudar di Indonesia? Mari kita bahas Hai guys, balik lagi di segmen yang berbeda Jadi disini kita bakal bahas mengapa Crash of Clans semakin sepi di Indonesia Walaupun sudah banyak sekali update statement ini berdasarkan pendapat orang-orang melalui jawaban yang mereka submit Dari sebuah pertanyaan di website Quora Sale saat ini dipimpin oleh CEO Ika Pananen yang juga termasuk pendirinya Pananen sendiri sudah berpengalaman di industry game Dia mendirikan developer game mobile Sumaya di tahun 2000 Ketika ponsel masih sederhana, layarnya kebanyakan masih hitam putih Sumaya bergabung dengan digital coklat, kemudian Sumaya diakuisisi oleh digital coklat Nah, Sumaya yang bertambah besar, karyawannya menjadi ratusan Tahun 2010, Pananen dan 5 eksekutif Sumaya lain memutuskan keluar Kemudian mereka mendirikan super sale Jadi si Pananen ini pengen super sale Ini tidak seperti perusahaan Sumaya yang sebelumnya memiliki karyawan yang sangat banyak Tidak ada proses yang memakan waktu Pokoknya pengen simple dan fokus di satu tujuan saja Yang pada tahun 2012 di bulan Januari Super sale memiliki 5 game Yang diantaranya Class of Clans, High Day dan 3 game lainnya Yang dinilai tidak bagus dan gagal hingga tidak dirilis Super sale pada saat itu sedang berfokus pada pembuatan game di iOS dan juga Android Karena tingkat penjualan Android dan iOS di tahun itu sedang tinggi-tingginya Di tahun 2011, ada 472 smartphone terjual Dan penjualan itu mencapai 1,24 miliar Mengadar itu, ini adalah peluang super sale untuk membuat game yang cukup menarik pada era tersebut Dimana Android masih menjadi perangkat yang baru dan populer Ditambah lagi, game Class of Clans ini adalah game yang lihat Jadi sangat mudah untuk didapatkan pada perangkat saat itu Tapi patut diapresiasi Karena game satu ini menemani generasi muda yang mungkin masih sekolah pada awal DKD 2010an Dan mungkin juga ada beberapa alasan mengapa Class of Clans ini ditinggalkan di Indonesia Yang pertama, game ini sangat kompetitif pada waktu itu Sedangkan banyak sekali orang yang sibuk dan tidak memiliki waktu Karena buat masak untuk menyiapkan pasukan saja Memakan waktu hampir 30 menit Belum lagi bermain Class of Clans asal-asalan Pasti tingkat kemenangan tidak akan sampai 100% Yang kedua, upgrade bangunan yang seabad Ya, seperti yang kalian tahu, Class of Clans ini kalau update lama banget Udah kayak nunggu kepastian orang Tapi perlu diingat Poin satu dan poin dua adalah hal yang wajar Kenapa wajar bang? Karena hal itu yang menjadi unik di Class of Clans itu sendiri Bahkan hal itu juga menjadi ciri hatinya Kalau masalah upgrade lama, bayangin aja kalian Class of Clans pada waktu itu cuma sampai TH11 atau TH10 Kalau pengupgradeannya sebentar, ya pasti gamenya cepat tamat Yang ada pada para playernya itu cepat bosannya Yang ketiga, biaya upgrade mahal Bayangin aja untuk mengupgrade satu wall level 12 ke level 13 Butuh 4 juta gold atau elixir Dengan jumlah wall yang mencapai 260 Kalau dihitung-hitung, 260 kali 4 itu sudah hampir 1 miliar 40 juta lebih Ini mah kita selain banting tulang Buat menafkai keluarga, kita juga banting tulang untuk mengupgrade tembok Yang keempat, update TH14 yang biasa aja Supercell cuma nambah pasukan pet atau peliharaan Dan juga troops baru dan build and defense Ya kalau buat pet, kenapa gak dari awal aja gitu Tetapi tenang aja, COC sudah update desa malam 2.0 Yang dimana ada desa baru di dalam gue Tapi jujur gue belum mengerti Udah mulik lagi, kalau kalian mau kemungkinan gue awali desa malam 2.0 komen ya Oke, yang kelima, penghapusan chat global Ya, penghapusan chat global menjadi alasan utama Karena orang Indonesia sendiri ada orang yang senang dalam berinteraksi di internet Contohnya banyak meme, taunting dalam game dan hal-hal random Tapi Supercell punya alasan yang menghapus chat global COC itu gak mau nama baiknya menjadi jelek Dan tidak mau dicap game dengan player toksik Seperti berita perundungan dalam game dan lain sebagainya Yang bisa mengancam Crash of Clans untuk tutup Kalau buat gue sendiri, ini gak masalah ya Soalnya mereka adalah game yang buatan error, pak Dan aku gak tau memang peraturan mereka seketat itu apa gimana Tapi ya gak masalah sih Tidak terlalu masalah-masalah banget Yang keenam, gap level hero yang ketinggian Coba kalian ingat waktu TL9 ya Untuk mencapai max dan kan dari Archer Queen 0 Sampai level 30 itu bikin bengek coy Mungkin ini nih yang bikin player makin bosan gitu Apalagi orang Indonesia itu gak sabaran Yang ketujuh, mismatch dalam CWL Yap, CWL itu event liga Dimana beberapa clan berkumpul untuk war Seminggu berturut-turut Untuk mendapatkan poin terbesar Dan mendapatkan mendali banyak Tapi sangat disayangkan Soalnya banyak banget THC yang dapat luarannya THC besar Sehingga sulit untuk mendapatkan bintang 3 Keempat, alasan lain Glass of Clans semakin berani Indonesia Adalah kebanyaknya pesaing game online baru Yang unik pada tahun 2016 7 poin tadilah yang bikin poin ke-8 ini semakin kuat Gak ngerti ya? Jadi intinya, hal yang bikin bosan di CWC itu Menjadi alasan player Indo itu pindah ke game lain Untuk mencoba tantangan baru Apalagi game ML, PUBG, dan sebagainya Merupakan game yang banyak berinteraksi Dibandingkan CWC yang sekarang Tanpa chat global Kalau buat gue pribadi Alasan gue jarang main class offline adalah Karena jino aja Butuh kesabaran dan gue juga Setuju dengan temanku Kalau game CWC itu juga termasuk game yang monoton Dan jujur gue suka banget Animasi Glass of Clans-nya Jadi walaupun kalian bosen game ya Tapi animasinya gak pernah ngebosenin Tapi perlu diingat Glass of Clans ini masih ramai kok bro Di negara lain Terutama di USA Negara Aerofan Dan negara Australia juga ya Cuman di Indo aja game ini Jarang dimainkan Paling mereka main Pas lagi pengen nostalgia aja Tapi jujur game ini Salah satu game yang terbaik sih Soalnya bikin nostalgia Apalagi jika kalian ingat intrologi Nah Jadi gimana guys Itulah yang Being Glass of Clans ini Indonesia Menurut pendapat gue sendiri ya Jadi kalau gue ada salah Jangan lupa untuk mengkoreksi Yang-yang-yang-yang-yang-yang Di komen Gue mau bilang makasih Karena kalian udah nonton Sampai sini Semoga hal-hal baik Datang ke kalian Dan jangan lupa Subscribe, like, komen Untuk gaming selanjutnya Terima kasih telah menonton Sub indo by broth3rmax